selamat sore teman-teman ini kita lagi di jalan kota baru tepatnya di belakang SPBU ada tempat makan namanya makundil tapi bukan makundilnya itu kita pengen cobain ini kelepon pancit selamat siang kak dengan kak siapa nih kak kak Sarina buatin dong kak menu apa aja yang ada disini kak kita ada talam asin talam asin talam asin yang mana talam asin kayak gini talam asin ini kayak kue gitu ya dari tepung apa nih kak ini kayak tepung beras dicampur tepung terigu ini pake apa nih kak ebi ya ya ini udah ngebi nanti kita simpan di atasnya di atas talam asin ya apa lagi gak salah itu kak kita ada juga pulut ketan masuk keju nah ini pulut ketan pulutnya nanti dimakan sama susu sama keju ya di atasnya ada keju sama susu lupis juga ada lupisnya dimakan pake kuah ya iya pake gula merah sama kelapa parut oke apa lagi ini kelepon ya iya nah ini yang harus mengundil kelepon kita ada empat rasa apa aja nih kak ini yang hijau apa kalau hijau ini kulitnya daun suji kalau yang ungu di dalamnya itu isinya kayak nanas oh nanas ya iya dan suji ya kalau yang ini kalau ini daun ubi ungu ubi ungu ya isinya apa sama nanas juga gula merah kalau yang merah kalau merah ini kulitnya buah naga di dalamnya itu isi keju kalau ini tepung dicampur santan di dalamnya ada gula merah jadi ada empat rasa buatin semuanya kak yang ini satu porsi satu porsinya berapa ini satu porsi si tujuh harganya berapa harganya 10 ribu 10 ribu ya nah ini campur dua ini ada varian rasa semuanya ini campur dua ini campur dua jadi dua porsi yang ini satu porsi ini satu porsi ini sama satu porsi ini oke boleh buatin gak iya buatin 5 kita buat apa dulu nih gak buat lepon dulu ya oke ini kita buat jadi kelapanya itu dimasukin ke rautan kelapa ya jadi dibalut satu porsi harganya 10 ribu gak ya isinya tujuh jadi isinya gak biasa nih kalau biasa kan isinya cuma gula merah doang ya kalau ini isinya ada nanas ada keju sama gula merah gula merah ini mirip-mirip sebenarnya kayak rainbow gitu ya cuma kuningnya aja kurang nih uniknya disini kelapanya itu gak ready langsung gini ya jadi dibuat dulu nih dibuat dulu lebih segar kalau biasa kan udah tersaji kayak gini nih tampilannya nih itu mungkin gak tahan lama kalau gitu karena kenak-kenak kelapa itu ya jadi yang doa porsi wang ya iya doa porsi yang kelapanya jadi sajiannya seperti ini ini bagian dari makundil juga ya iya cuma ini pakai-pakai pakai robak sunyir ini kalau pesan via gojek bisa gak? bisa 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 juga ya buka dari jam berapa sih kak ini kan? kita bukanya jam setengah 10 udah ready ya? udah ready ya? setengah 10 pagi udah ready nih kalau ini kayaknya sebelum malam udah habis nih kayaknya iya kadang itu juga sore udah habis langsung udah habis ya paling malam jam berapa sih kak? masih-masih ready kan kalau si keleponnya ini? jam 7, jam 8 oh iya kalau udah habis ya? ini orang nitip atau memang buatan buatan makundil sendiri ya? wah hebat tadi ketan gak ya? iya sekarang bukak ketan dikasih susu nih kak ya dikasih keju teksturnya lembut gitu ya? iya agak kenyal dikit ya nah kita buat lupis lupis satu porsi sih berapa kak? satu porsi sih tiga wah banyak kalau lupis ini kuahnya dipisah ya? kalau lupis kita pisah bang luar merahnya sama itu kalau makan dibalur langsung langsung kue langsung gitu ya? pakai mangkok kali ya? oke akan pakai gula merah nih waduh jadi kue-kue disini nih kue-kue enak semua nih kayak ya? tradisional lah iya tradisional apa enak nih? kalau untuk si kelepon ini suatu hari biasanya berapa proporsi kak? dibuat sih kak? biasanya sih sepuluh sepuluh porsi aja ya? di batasin ya? yang paling banyak biasanya apa? ini kayaknya ya? lupis oh lupisnya yang dibanyakin ya? disini rekomendit banyak-banyak yang oh rekomenditnya lupis lupis nih ya? oke lupi ketan ini ya? lupi ketan ini ya? kita mau buat apa ini namanya kak? kalam asin kalam asin ada garam juga kan rasanya kayak asin-asin gitu ya? iya asin karena kan di atasnya ada juga ngiri ini isi tiga juga gak ya? iya asin oke di atasnya dikasih udang yang di fermentasi oh di fermentasi ini kak ya? iya oke campurannya apa itu kak? campurnya kayak daun bawang gitu daun bawang gitu ya? sama seledri di atasnya ada ke seledri juga haa apel ini kak? sambal ya? cabe? ini cabe merah di atasnyanya garrnis gitu kan? ke atasnya garrnis gitu kan? oiya oke oisah iya masin si ke buah sambal ya? supaya ada merah-merahnya aja gitu ya dikasih garnish dikasih garnish dikasih garnish dikasih 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 dikocol atau dipuahin? dikocol udah jadi nih, tinggal dicicipin gak ya kita boleh diulang-ulang harganya tadi kak? nah, kalau yang kalaupun tadi berapa ini kak? kalau kalaupun ini si 7 harganya 10 ribu kalau si lupisnya? lupisnya isi 3 12 ribu kalau yang ini? buketnya 11 ribu 11 ribu sini? ini talam asin 10 ribu si 3 10 ribu si 3 ya jadi yang paling mahal ini aja ya dikocol 12 ribu ya 12 ribu 10 ribu 11 ribu 11 ribu 10 ribu oke bagus gak? kak makasih banyak udah diizinkan liput nih kak ya semoga usahanya masih lanjut-manis nih oke guys langsung aja kita cobain tadi jalan-jalan yang kita beli di kedainya Mangkundil gitu ya kedai kerobok depan nah, ada empat ini cobain satu persatu cobain itu dari klepon nama kleponnya klepon pancit nah kayak muncrat gitu sih sebenarnya tadi kita datang udah gak siang gak sore gitu jadi kleponnya udah tinggal sedikit tapi gak apa-apa yang penting masih lengkap nah ini daun suji warna suji warna hijau yang ungu ini ubi yang merah ini buah naga coba aja langsung ya yang hijau ini isi nanas nah cobain hmm kalian lihat sendiri tuh dalamnya nanas oke kalau yang putih ini gula merah kalau yang ungu ini kalau gak salah ungu ini keju kalau gak salah oh gak nih gula-gula merah juga nah yang ini keju nih ini si keju tuh keju wow si keju oke lanjut kita cobain makan satu-satu aja ya lanjut kita cobain yang ini nama kuenya tadi lupa sih namanya talam talam apa talam ebi bukan talam kuenya talam gitu lah awalnya ini pake udang 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 fermentasi gitu makannya pake sambal karena gue lagi mah jadi gue gak makan ke sambal ayo cobain arahin kameranya ke gue nah udah gatuk nih bismillahirrahmanirrahim hmm ini enak banget rasa ebi fermentasinya itu setelah diolah dengan daun daun slated gitu ya enak banget guri-guri asin gitu ya ini tepung beras katanya hmm jadi rasanya tuh kalo dia liat gak begitu menarik tapi pas masuk kembali tuh rasanya enak banget munjut-munjutkan ya diluar ekspektasi jadi dua kue ini udah pasti enak jadi kue-kue disitu yang di jual rasanya tuh enak-enak semua nah jadi bestseller disananya tuh ini nih serabi serabinya tuh bestseller banget serabi ya nih apa yang serabi sih namanya lopis lopis nah kita bawa mangkok kita bawa mangkok nih kesini arahnya kesini gak usah ke lopisnya juga lopisnya udah tadi di review 10 menit arahnya kesini oke nah lopisnya itu dibungkusan pisang kita cobain satu tuh nah ini enak banget gitu ya harum aroma dan pisang dimakan pakai kuah itu cipret kasih kuah dibuka dikit nah kasih kuah oke kasih kuah dikit top oke dikasih ditaburin kelapa diatasnya kita bikin aja supaya ada gurih-gurihnya guys oke yuk coba cobain sekali nah ini dia yuk cobain beneran kenyal-kenyal empuk gitu ya enak banget pulen gitu rasanya ajaib banget sih semua jajanan yang enak-enak kali ini cobain jajanan semua jajanan yang ada di jual disitu rasanya terbaik semua gak abal-abal biasanya kalau ada 3 atau 4 jajanan gitu salah satunya ada yang terbaik gitu ya yang 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 lebih banget kalau ini hampir semua ini enak-enak lanjut cobain si ketan susu keju ajaib banget waduh gak semutan udah semut gak apa yang sini gak semut tuh ini karena manis ya guys kita potong sedikit tuh oke cobain bismillahirrahmanirrahim semuanya serba ajaib top banget oke guys semuanya udah gue coba sampai kita ketemu di video selanjutnya jangan lupa di like di komen juga di sosial kita sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax